Soal nomor 1 Diketahui operasi bintang Didefinisikan sebagai A bintang B sama dengan A kurang 1 kali B kurang 1 Jika X bintang min 4 sama dengan min 20 Maka nilai X sama dengan A 3 B 4 C 5 D 6 E 7 Pembahasannya adalah Diketahui yang pertama A bintang B sama dengan A kurang 1 kali B kurang 1 Kita gantikan dengan diketahui A menjadi X bintang B menjadi min 4 Sama dengan A ini kita ganti kembali menjadi X kurang 1 B kita gantikan kembali menjadi Min 4 kurang 1 Sama dengan min 20 Diketahui di soal Kemudian kita selesaikan X kurang 1 tetap Min 4 kurang 1 Min 5 Sama dengan min 20 X kurang 1 sama dengan Kalau kali bisa menjadi Min 20 bagi min 5 X kurang 1 sama dengan 4 Jadi nilai X sama dengan 4 tambah 1 X sama dengan 5 Kuncinya adalah C 5 Soal nomor 2 Untuk bilangan bulat A koma B dan C Didefinisikan A faktorial B faktorial C faktorial Sama dengan A kali B kurang C Jika 2 faktorial X 3 faktorial sama dengan 24 Maka nilai X sama dengan Pilihannya adalah A sama dengan 3 B 6 C 9 D 12 E 15 Pembahasannya adalah Sebagai berikut Diketahui A faktorial B faktorial C faktorial Sama dengan A kali B kurang C Kemudian diketahui juga 2 faktorial X 3 faktorial Dari soal Sama dengan 24 A nya Kita ganti dengan 2 Ini dia B kita ganti dengan X Kurang C Kita ganti dengan 3 Sama dengan 24 Dari soal ini 24 Kita selesaikan persamaannya X kurang 3 Sama dengan 24 Per 2 X kurang 3 Sama dengan 24 Bagi 2 12 X sama dengan 12 Tambah 3 Hasilnya adalah X sama dengan 15 Jawabannya adalah E Soal nomor 3 Harga rumah tahun 2021 Adalah 100 juta rupiah Tahun 2022 Naik 20% Dari Tahun 2021 Kemudian Untuk mempromosikan Perumahan Maka tahun 2023 Diberi diskon Sebesar 15% Dari tahun sebelumnya Berapa harga rumah Tahun 2023 Opsiennya adalah A 105 juta B 104 juta C 103 juta D 102 juta E 100 juta Kita lihat Pembahasannya sama-sama Di sini Dikatakan Naik 20% Berarti 100 ditambah 20% 120% Dari Harganya Pada tahun 2021 100 juta Berarti dikali 100 juta Hasilnya adalah 120 juta 120 per 100 Dikali 100 juta Kemudian Diskon 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 katanya 15% Berarti Kalau diskon 100% Dikurangi 15% Jadinya 85% Dikali 120 juta Jadi 85 Per 100 Dikali 120 juta Hasilnya adalah 102 juta Berarti Harga Rumah Pada tahun 2023 Adalah 102 juta Opsi D Untuk soal Nomor 4 Usia Rata-rata Pemain Tim A Dan Tim B Masing-masing Adalah 20 dan 30 tahun Usia Rata-rata Pemain Dalam Tim Bersama Adalah 26 Jika jumlah total Pemain Di kedua Tim Adalah 100 Maka Yang mana Dari berikut Ini adalah Jumlah Pemain Di Tim A Yang ditanya Berapa Orang Opsi Adalah A 20 B 40 C 50 D 60 E 80 Pembahasannya Kita mulai Dari X Bar X Bar Sama Dengan 20 Pemain Di Tim A Ditambah Dengan 30 Pemain Tim B Kita Bagi Dengan Jumlah Kedua Pemain Tim A Tim B Sama Dengan X Bar Diketahui Di Soal Adalah 26 Kemudian Kita Selesaikan Dengan Kali Silang 26 Kali N A 26 N A 26 Kali N B 26 N B 20 N A Tambah 30 N B Dikali 1 Berarti Hasilnya Tetap 20 N A Tambah 30 N B Kita Yang sejenis Kita Satukan Dia 26 N A Kurang 20 N A Sama dengan 6 N A 30 N B Dikurang 26 N B Makanya Hasilnya 4 N B N A Per N B Sama Dengan 4 Per 6 Sama Dengan 4 Bagi 2 2 6 Bagi 2 Sama Dengan 3 Yang ditanya Adalah Jumlah Pemain Di tim A N A N A Sama Dengan 2 Per 5 Kali 100 Sama Dengan 100 Kali 2 200 Bagi 5 Adalah 40 Jawabannya Adalah B Soal Nomor 5 Berikut Ini Urutan Kemenangan Dalam Suatu Perlombaan Keluarga Dapat Kita Lihat Dalam Tabel Ini Ada 5 Anggota Keluarga Dengan Urutan Kemenangan Yel-Yel Melukis Dan Tebak Kata Telah Disepekati Bahwa Juara 1 Mendapat Skor 3 Juara 2 Mendapat Skor 2 Dan Juara 3 Mendapat Skor 1 Jika Juara Umum Adalah Pemenang Dengan Total Skor Terbesar Maka Juara Umum Perlombaan Adalah A Bayu B Awan C Surya D Cahaya E Bintang Pembahasannya Adalah Sebagai Berikut Yang Diketahui Adalah Juara 1 Skor 3 Ini yang Perlu Diperhatikan Juara 2 Skor 2 Juara 3 Skor Sama Dengan 1 Jadi Kita Lihat Untuk Bayu Bayu Untuk Yel-Yel Juara 2 Berarti Skor Tetap 2 Untuk Melukis Juara 1 Berarti Skor 3 Untuk Tebak Kata Juara 3 Berarti Skor 1 Begitu Juga Untuk Awan Yel-Yel Juara 1 Skor 3 Untuk Melukis Juara 5 Berarti Kalau Juara 5 Tidak Ada Skor Berarti 0 Kemudian Tebak Kata Juara 4 Tidak Ada Di Keterangan Berarti 0 Untuk Surya Juara Untuk Yel-Yel Juara 4 0 Melukis Juara 4 0 Nilainya Tebak Kata Juara 1 Baru Disini Ada Nilainya 3 Kemudian Untuk Cahaya Juara 3 Berarti Skor 1 Juara Melukis 2 Berarti Juara 2 Skor 2 Tebak Kata Juga Juara 2 Skor Tetap 2 Kemudian Untuk Bintang Yel-Yel Juara 5 Juara 5 Tidak Ada Di Kategori Berarti 0 Skor Melukis Juara 3 Skor 1 Tebak Kata Juara 5 Juga Tidak Ada Dalam Ketentuan Berarti Nilainya 0 Kita Jumlahkan 2 Tambah 3 Tambah 1 Berarti Skor 6 Untuk Bayu Kemudian Untuk Awan 3 Tambah 0 Tambah 0 Berarti 3 Untuk Surya 0 Tambah 0 Tambah 3 Skor Untuk Cahaya 1 Tambah 2 Tambah 2 5 Skor Kemudian Untuk Bintang Yang terakhir 0 Tambah 1 Tambah 0 Berarti Skor Tertinggi Atau Jumlah Total Terbesar Adalah Diperoleh Bayu Yaitu Adalah 6 Jawabannya Adalah A Soal Nomor 6 Berdasarkan Informasi Yang Diberikan Manakah Hubungan Yang Benar Antara Kuantitas P Dan Ki Di Dalam Tabel Kita Ketahui P Sama Dengan 2 Pangkat 28 Dan Q 2 Pangkat 30 Kurang 2 Pangkat 29 Per 2 Optionnya Adalah A Kuantitas P Lebih Kecil Dari Kuantitas Ki B Kuantitas P Lebih Besar Dari Kuantitas Ki C Kuantitas P Sama Dengan Kuantitas Ki D Informasi Yang Diberikan Tidak Cukup E Semua Salah Pembahasannya Adalah Sebagai Berikut Diketahui P Sama Dengan 2 Pangkat 28 Kita Cari Ki Apakah Dia Sama Ataupun Lebih Besar Lebih Kecil 2 Pangkat 30 Kurang 2 Pangkat 29 Per 2 Kita Faktorkan Ki Sama Dengan 2 Pangkat 28 Karena Yang Diketahui P Sama Dengan 2 Pangkat 28 2 Pangkat 2 Kurang 2 Jadi Kalau Misalnya Kita Lihat Kembali Cara Mengecek Kebenarannya 2 Pangkat 20 Kali 2 Pangkat 2 Sama Lagi Dengan 2 Pangkat 30 Pangkat Ditambahkan Kemudian 2 Pangkat 29 Dikali Dengan 2 Pangkat 1 Pangkat Yang Juga Bisa Dijumlahkan Pas Hasilnya 2 Pangkat 29 Bagi 2 Ki Sama Dengan 2 Pangkat 28 Kita Selesaikan Yang Dalam Kurung 2 Pangkat 2 4 4 Kurang 2 2 Per 2 Kita Bagi Ki Sama Dengan 2 Pangkat 28 2 Bagi 2 1 Jadi Hasilnya Adalah Ki Sama P Sama P Sama Dengan Ki Kuncinya Adalah C Soal Nomor 7 Nilai A Yang Memenuhi Persamaan 1 Per 2 Log A Tambah 1 Per 3 Log A Tambah 1 Per 4 Log A Sama Dengan 1 Berdasarkan Informasi Yang Diberikan Manakah Hubungan Yang Benar Antara Kuantitas P Dan Ki Option A Kuantitas P Lebih Kecil Dari Kuantitas Ki B Kuantitas P Lebih Besar Dari Kuantitas Ki C Kuantitas P Sama Dengan Kuantitas Ki D Informasi Yang Diberikan Tidak Cukup E Semua Salah Pembahasan Dari Soal Ini Adalah Kita Lihat 1 Per 2 Log A Tambah 1 Per 3 Log A Tambah 1 Per 4 Log A Sama Dengan 1 1 Per Berarti 1 Per Bisa Dia Kita Ganti Menjadi A Log A Log 2 Di balik Begitu Juga Dengan 1 Per Ini Kita Ganti Menjadi A Log 3 Tambah 1 Per Menjadi A Log 4 Sama Dengan 1 Kalau Tambah Dia Di Log Bisa Kita Ubah Menjadi Kali A Log 2 Kali 3 Kali 4 2 Kali 3 Kali 4 Sama Dengan Kita Samakan Dia Menjadi A Log A A Log A Ini Sama Dengan 1 Kita Ganti Dia Supaya Sama Kemudian Kita Cari 2 Kali 3 6 6 Kali 4 24 Sama Dengan A Karena P Sama Dengan A Sama Dengan 24 Dan Ki Sama Dengan 24 Maka P Sama Dengan Ki Jadi Jawabannya Adalah C Kuantitas P Sama Dengan Kuantitas Ki Soal Nomor 8 Jika X Dan Y Merupakan Bilangan Bulat Positif Yang Memenuhi X Tambah Y Sama Dengan 6 Dan X Kurang 2 Y Sama Dengan 1 Kurang B Jika X Tambah B Adalah Bilangan Antara 4 Dan 7 Maka Nilai X Kurang B Sama 6 Y Y Sama Dengan 6 Kurang X Kita Substitusikan Ke Persamaan Yang Diketahui Juga X Kurang 2 Y Sama Dengan 1 Kurang B X Kurang 2 Y Kita Ganti Dengan 6 Kurang X Sama Dengan 1 Kurang B Kita Selesaikan X 2 Kurang 2 Kali 6 12 Min 2 Kali Min X Positif 2 X Sama Dengan 1 Kurang B Kita Jumlahkan 1 X Tambah 2 X 3 X Kurang 12 Sama Dengan 1 Kurang B Kemudian Kita Selesaikan 3 X Ini Negatif Menjadi Positif 1 Tambah 12 Menjadi 13 Kemudian Kita Selesaikan Untuk Yang Pertama X Tambah B Sama Dengan 6 B Sama Dengan 6 Kurang X Jadinya 3 X Tambah B Sama Dengan 13 3 X Tambah 6 Kurang X B Kita Ganti Sama Dengan 13 3 X Kurang X 2 X Sama Dengan 13 Kurang 6 7 Jadinya X Sama Dengan 7 Per 2 X Yang ini Tidak Memenuhi Karena Dia Katanya Adalah Bilangan Bulat Positif Ini pecahan Satu lagi Untuk X Tambah B Sama Dengan 5 B Sama Dengan 5 Kurang X 3 X Tambah B Sama Dengan 13 Kita Substitusikan B Menjadi 5 Kurang X Sama Dengan 13 Kita Selesaikan 3 X Kurang 1 X Sama Dengan 2 X 13 Positif Menjadi Negatif Atau Kedua Ruas Dikurangi 5 2 X Sama Dengan 8 X Sama Dengan 8 Bagi 2 X Sama Dengan 4 Berarti Ini Dia Menuhi X Sama Dengan 4 X Sama Dengan 4 Kita Substitusikan B Sama Dengan 5 Kurang X Jadinya 5 Kurang 4 Sama Dengan 1 Jadi Nilai X Kurang B Sama Dengan 4 Kurang 1 Sama Dengan 3 Jadi Kuncinya Adalah E Soal Nomor 9 Melalui Titik-titik Sudut Sebuah Kubus Dibuat Segitiga Segitiga Berdasarkan Informasi Yang Diberikan Manakah Hubungan Yang Benar Antara Kuantitas P Dan Ki Untuk P Diketahui Peluang Bahwa Segitiga Yang Merupakan Berbentuk Segitiga Sama Sisi Adalah Ki Diketahui 1 Per 5 Opsinya A Kuantitas P Lebih Kecil Dari Kuantitas Ki B Kuantitas P Lebih Besar Dari Kuantitas Ki C Kuantitas P Sama Dengan Kuantitas Ki D Informasi Semua Salah Pembahasannya Adalah Banyak Segitiga Sama Sisi Yang Terbentuk Ada 8 Banyak Segitiga Yang Berbentuk Melalui Titik-titik Sudut Sebuah Kubus Adalah Kita Peroleh Dari Kombinasi 8 Dan 3 Kombinasi Kita Gunakan Rumus 8 Kita Bagi Dengan 3 8 Kurang 3 Sama 5 Faktorial Kita Selesaikan 8 8 Faktorial 8 x 7 x 6 5 Nggak usah lagi Langsung kita anggap Kita bagi dengan 5 Faktorial Jadinya 1 Sisanya adalah 3 Faktorial Untuk penyebut 3 x 2 Kita bagikan dia Hasilnya adalah 56 Diperoleh Peluang Sama dengan 8 Per 56 Sama dengan 8 bagi 8 1 56 bagi 8 7 Dan Ki Sama dengan 1 per 5 Ini diketahui dalam tabel Jadi Dapat kita simpulkan bahwa P lebih kecil Daripada Ki Jadi jawabannya adalah A Soal yang terakhir Untuk pertemuan kali ini Nomor 10 Hasil pengurangan 4 x kurang y per 2 Dan 2 y tambah 2 x Per 3 Kita tuliskan kembali Ini dia pembahasannya 4 x kurang y Per 2 Kurang 2 y Tambah 2 x Per 3 Sama dengan Kita kali silang 4 x 4 x x 3 12 x Min y x 3 Min 3 y Min 2 y x 2 Min 4 y 2 x x 2 Ini ada min nya ya Berarti Kurang 4 x Per Kalikan dia Penyebut 2 x 3 Karena kita menggunakan Kali silang Kemudian Kita lihat Yang sejenis 12 x Dikurang 4 x Sama dengan 8 x Kemudian Min 3 y Kurang 4 y Berarti Min 7 y Per 6 Jadi Jawabannya adalah E